Jadi selamat siang pada hormat saya, pada guru-guru kami, guru besar, dan juga pada sehat sekalian. Jadi siang ini dan juga terima kasih pada Ketua Pogi Surabaya yang atas samanahnya untuk siang ini bisa membawakan mengenai Progestin atau Progesteron. Jadi pertama kali saya diminta untuk membicara ini, jujur terus terang saya agak bingung. Kenapa? Karena sudah banyak sekali dibahas. Jadi ini kalau nggak salah sudah seri yang ketiga tadi kalau Dr. Yusuf bilang, nanti masih ada lagi satu lagi. Jadi terima kasih juga kepada rekan kita juga sponsor yang aktif sekali bisa mensponsori. Jadi tapi sebaliknya saya juga jadi bingung, apalagi yang harus dibahas. Jadi apalagi terakhir tentang abortus juga tadi sudah dibahas oleh Dr. Aldi. Jadi mungkin saya mencoba untuk membahas dari segi atau sudut pandang yang berbeda. Jadi bagaimana sudut pandang pasien, mungkin kalau tadi Yusuf bilang ada kualitatif juga, ada kuantitatifnya. Nanti terakhir coba saya hitung kira-kira dari segi kenyamanan pasien, terus kemudian juga post-efektif terutama, mungkin nanti saya coba paparkan. Jadi antara ilmiah dan non-ilmiah dikit, supaya untuk refreshing saja. Jadi mungkin di awal saya tidak akan terlalu banyak membahas dari segi teori sekali. Tadi juga sebagian Dr. Aldi sudah maparkan bahwasannya progesteron sendiri, kita tahu semua lebih banyak fokus di fase luteal, di mana dia sudah mulai meningkat pada saat hari-hari pasca avulasi. Dan ini nanti bila mana akhirnya berlanjut pada kehamilan, maka tentunya akan ada istilahnya operan. Jadi mulai dari yang awalnya dipegang atau diproduksi oleh sel granulosa corpus fluteum, maka dari minggu ke-8 atau ke-9 atau antara total 7 sampai 11 minggu, maka akan digantikan oleh fungsinya oleh placenta. Jadi luteal placenta shift ini antara 8-9 minggu dan juga nanti bersamaan sinergis dengan hormon-hormon yang lain, terutama pada beta ACG ini kemungkinan nanti biasanya sudah doubling mulai dari 24 jam atau sampai 48 jam pasca terjadinya implantasi, terus kemudian juga diikuti oleh hormon-hormon yang lain antara estrogen atau estradiol dan juga progesteron yang nanti akan dipertahankan. Namun betenar tadi dalam beberapa kondisi maka terjadi adanya gangguan placenta, jadi fungsi dari progesteron. Jadi seperti kita tahu bersama bahwasannya sumber progesteronnya ada dua, itu yang tadi diawal oleh corpus fluteum, kemudian yang kedua kita dilanjutkan oleh placenta. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, maka ada beberapa gangguan. Salah satunya seringkali yaitu insufficiency corpus fluteum atau juga yang kedua ini adanya regresi fungsi ovarium. Biasanya kalau, maaf karena saya di divisi fertilitas dan ginekologi reproduktif, maka ada mereka yang kita lakukan di tabung oleh karena pindakan pada saat oven pick up itu, kita merusak tentunya dinding dari folikel, otomatis juga merusak dari sel-sel granulosa, dimana fungsinya sebenarnya untuk fungsi progesteron di awal, maka akhirnya seringkali terjadi defek fase luteal. Dan itu menjadi salah satu juga indikasi kita memberikan progestin atau kemudian adanya insuffisiensi trofoblas placenta di akhir sehingga sebetulnya yang di atas 11 minggu paling telat harusnya sudah dievaluasi atau sudah diambil alih oleh placenta, maka akhirnya fungsi tidak berjalan sehingga juga kadar progestin atau kadar progesteron dalam darah tidak adekuat untuk mempertahankan kehamilan dan bisa akhirnya berakhir pada keguguran. Namun, kalau misalnya kita evaluasi, kira-kira butuh suplementasi progesteron, progesteron yang mana ini? Jadi yang kita tahu sampai saat ini ada dua sebagian besar yaitu ada yang natural progesteron dalam bentuk micronized progesteron dan juga adanya sintetik, jadi sintetik progestin. Ini ada dua, yang derivat progesteron dan juga derivat testosteron. Yang derivat testosteron, jenialis trenol, apalagi dalam kondisi hamil sudah tidak kita pakai lagi oleh karena adanya risiko, oleh karena virilisasi dari misalnya andai kata janin tersebut perempuan. Jadi ini dari tadi derivat progesteron yang sudah kita ketahui, yang dari sintetik, maka ada yang turunan dari progesteron dan juga ada turunan dari testosteron. Dan hanya sedikit dari sebagian, yaitu di golongan retro progesteron ini yang biasanya paling sering kita pakai, yaitu di golongan progesteron yang nantinya seringkali jadi sintetik ini, maaf, yang alami, dan juga dengan di drogesteron yang hari ini mungkin membantu kita berselangganya acara kita hari ini. Kembali lagi bahwasannya, apa yang bisa ditampilkan atau yang kita bisa temui bentuk sediaannya. Jadi kalau dari natural, biasanya kita dapatkan dalam bentuk tablet atau pesari yang contohnya MVP itu, yaitu Micronized Vaginal Progesteron, atau dalam bentuk suntetik yang mungkin lama tidak akan populer karena tentunya nyeri dan juga tentunya sebetulnya meskipun dia bisa membuat kadar progesteron lumayan cukup tinggi. Atau juga ada satu lagi yang kita tahu bersama dalam bentuk gel. Satu lagi, kemudian yang golongan sintetik atau golongan progesteron yang sampai saat ini memang dalam bentuk tablet. Jadi kalau kita lihat dari tadi dari sisi sediaannya, kemudian kita lihat dari rutenya. Jadi kalau dulu kita evaluasi dari mana saja. Jadi yang tentunya yang paling populer ya antara oral progesteron, kemudian dari Micronized Vaginal Progesteron, dan juga intramuskuler. Mungkin kalau intramuskuler sekarang juga sudah tidak atau sulit sekali ditemui, maka hari ini kita lihat antara yang oral atau yang vaginal. Jadi sebetulnya kalau dulu dikatakan yang oral itu seringkali bioavailability-nya masih sangat rendah juga. Karena tentunya melalui first pass effect, jadi inextricated, jadi melalui metabolisme hepar. Tapi kalau yang vaginal, mungkin dikatakan karena terkonsentrasi langsung di organ target, maka biasanya mendapatkan konsentrasi jauh lebih tinggi. Atau first uterine pass effect. Tapi sekali lagi, saya hari ini mencoba tidak akan terlalu jauh di klinis, tapi bagaimana kita melihat dari sudut pandang pasien. Karena apapun dengan adanya kenyamanan serta jaminan itu, basicnya adalah tentunya dari sisi dari kenyamanan pasien, dan juga saya akan tetap megang bagaimana lingkaran percayaan ini dengan pemakaian atau penggunaan yang nyaman, maka tentunya pasti akan meningkatkan kepatuhan penerita untuk bisa terus menggunakan terapi yang kita resetkan. Dan juga akhirnya meningkatkan kepatuhan dan konsistensi, mencegah drape out, dan di akhirnya ujung-ujungnya maka akan meningkatkan pula baik efektivitas maupun efekasi atau kemanjuran dari obat tersebut. Maka saya coba singkat saja, memang tidak terlalu panjang. Hari ini bagaimana efekasinya, bagaimana kenyamanannya, maupun terakhir mungkin bonus, nanti kita coba akan menghitung kira-kira sebetulnya dari sisi pasien berapa besar atau dana yang dikeluarkan. Jadi kalau ini sekilas di awal, saya ambil dari RCT dan meta-analisis, maka ada dua yang mungkin yang saya ambil. Yang pertama dari RCT yang kita bandingkan, jadi antara 800 penerita invertil yang melakukan ITF atau bayi tabung dibandingkan antara vaginal progesterone gel, jadi kalau ini perbandingannya antara vaginal progesterone oral dengan vaginal yang bentuk gel, maka dilihat mulai dari hari pertama pada saat of umpikap sampai apabila terjadi kehamilan, sampai hari atau minggu ke-10. Yang satunya nanti oleh karena bentuknya meta-analisis, dari inklusi awal, maka didapatkan ada 9 studi yang cocok untuk dibandingkan. Dengan kalau yang meta-analisis ini, dia membandingkan antara oral di trulgestone dengan vaginal yang masih dalam bentuk tablet, tapi microness vaginal capsule, dan juga dibandingkan dengan yang gel. Untuk membandingkan bagaimana outcome-nya pada mereka yang melakukan fresh cycle IVF. Jadi kalau dilihat dari hasil, mungkin ini penelitian yang kualitatif. Jadi tentunya ternyata oleh kenyamanan lewat yang oral ini, maka yang melalui oral di trulgestone biasanya mendapatkan angka kepuasan penerita yang lebih baik dibandingkan tentunya yang melalui vaginal. Dan juga tentunya belum lagi adanya efek dari gangguan atau efek samping penggunaan yang dengan vaginal antara iritasi atau kemudian adanya perdarahan atau adanya keputihan atau juga tentunya gangguan pada saat hubungan suami istri. Nah ini juga tentunya akan sangat mengganggu kenyamanan. Jadi selain meningkatkan tolerabilitas, artinya juga nantinya konsistensi dalam pemakaian, juga sekaligus oleh karena menghindarkan dari adanya efek samping dari penggunaan progestin yang vaginal. Terus bagaimana dengan efikasinya? Tentunya ini yang paling utama. Jadi yang dipakai antara penggunaan perbedaan antara general progesteron dengan oral. Tentunya ternyata dapatkan dari hasil yang RCT tadi, maka angka kehamilan yang sebetulnya masih tidak berbeda bermakna. Jadi simila progesteron atau bahkan justru pada studi yang diharapkan tadi dengan meta-analisis, maka ada perbedaan signifikan dari sembilan kelompok studi yang dikumpulkan oleh Grisinger dan kawan-kawan barusan ini November 2020. Maka pada mereka yang kelompok dengan oral di RCT didapatkan kehamilan yang bisa dipertahankan minimal, dimilai sampai usia kehamilan 12 minggu. Kemudian yang terakhir juga ternyata dari segi safety, maka tidak berbeda. Jadi artinya sama-sama antara good benefit risk profile antara yang microness dengan juga yang penggunaan dengan oral. Kemudian ini yang terakhir tentunya mungkin sedikit menarik bahwasannya kita lihat bagaimana penggunaan atau dosis optimal yang digunakan oleh masing-masing di antara keduanya. Jadi tadi antara yang gel, kalau ini mungkin saya bandingkan antara yang oral dengan yang vaginal. Jadi channel oral ini kalau dilihat kebutuhan dosisnya tentunya yang lebih tinggi pada mereka yang dengan microness progesteron tentunya maka sebetulnya lebih efektif dengan dosis yang lebih rendah. Tapi coba kita hitung kira-kira perbedaannya bagaimana. Karena kita tahu dalam kondisi pandemi kemarin sampai inflasi biasanya antara 4-6%. Ini bisa sampai turun sampai 1,68%. Jadi tentunya daya beli masyarakat juga akan ganggu. Tapi untuk bisa membandingkan secara betul maka kita coba lihat dari konsensusnya atau dari anjuran penggunaannya. Mungkin yang selama ini seringkali ternyata mungkin tidak cocok. Jadi antara teoritis dengan anjuran maupun dengan klinikal usage atau penggunaannya sehari-hari. Jadi sebetulnya yang golongan progesteron ini dipakai atau makiras progesteron ini kurang lebih minimal sebetulnya 2x400. Sebenarnya dari sediaannya antara 100 dan 200. Jadi sebetulnya minimal sekali asupan itu antara 2-4 tablet meskipun penggunaannya memang hanya sampai 12 minggu. Sedangkan kalau yang di progesteron ini kondisi awalnya memang sempat agak tinggi jadi 40 mg tapi kemudian akhirnya dosisnya tapering off ketika memang keluhan perdaranya atau memang ada gejala dari miscarriage-nya sudah mulai berhenti maka bisa dari penggunaan yang sehari-hari. Mungkin yang kita tahu, mungkin seringkali juga digunakan oleh sejawat kita langsung menggunakan dosis tapering off. Tapi sebetulnya apabila kita temukan gejala awal maka sebetulnya ada inisial dose yang harus digunakan untuk mencapai dosis terapeutik yaitu mulai 40 mg. Ini nanti saya coba membandingkan. Jadi antara kita hitung. Untuk normalnya, kalau mungkin kita cari di apotek atau yang lain, mungkin nanti akan berbeda-beda. Jadi saya coba satu tempat saja. Mungkin yang secara online, ini merknya saya sensor, kita hitung kira-kira sebetulnya harganya. Mungkin kita ambil rata-rata saja, sampling saja. Kebutuhannya antara yang dosis rekomendasi yang seharusnya. Jadi dosis rekomendasi yang seharusnya harusnya berapa dibandingkan dengan ternyata kalau mungkin kita coba, saya coba bertanya, misalnya tersebut jawat penggunaan sehari-hari mungkin yang kita masih kurang optimal. Jadi kalau kita bandingkan, ternyata ini yang seringkali dipakai. Jadi ini kita bandingkan antara dosis rekomendasi yang harusnya di awal 22 kali atau sampai 3 kali 10 mg pada oral diregestone. Kemudian baru setelah maintenance, tapi kita biasanya seringkali menggunakan langsung ke maintenance dose atau sudah yang ke tapering off. Jadi 2 kali 10. Padahal sebenarnya di awal juga lebih tinggi. Pun juga yang biasanya kita juga berikan pada bila kita menggunakan MVP atau Micrones Vaginal Bocasterone. Biasanya akhirnya seringkali penggunaannya kurang dari rekomendasi. Karena biasanya kita langsung menggunakan hanya 1 kali 1 atau 1 kali 2 tablet. Padahal sebetulnya rekomendasi awal itu sampai 2 kali 400 atau 800 mg per hari. Sehingga kalau kita hitung, maka kalau andai kata sebetulnya kita menggunakan dosis rekomendasi, maka ada perbedaan yang cukup bermakna antara penggunaan antara oral diregestone dengan Micrones Vaginal Bocasterone. Kalau seringkali jawat mengatakan dengan oral diregestone seringkali lebih mahal. Mungkin oleh karena penggunaannya sebetulnya masih suboptimal karena kita langsung menggunakan dosis maintenance. Tapi sebenarnya kalau kita hitung sejak awal sebetulnya ada perbedaan yang bermakna yang tentunya ini juga menguntungkan penerita baik dari segi klinis maupun dari segi cost-nya. Jadi dari segi harganya yang digunakan. Sehingga kalau boleh saya tulis, sebetulnya dengan oral diregestone ini sebenarnya lebih ada keuntungan ekonomis juga bila dengan syarat kita menggunakan dosis rekomendasi. Jadi mungkin tidak berpanjang intinya dari presentasi saya adalah sebetulnya tidak ada perbedaan bermakna antara oral diregestone dengan vaginal bocasterone baik yang gel maupun yang dengan tablet Micrones Vaginal Bocasterone dengan tentunya oleh karena penggunaannya lebih mudah maka akan meningkatkan kepuasan serta toleransi penggunaan sehingga juga compliance-nya juga akan lebih bagus. Dan juga untuk keamanannya juga setara serta pada mereka yang dilakukan clinical trial dengan IVF maka didapatkan angka kehamilan yang kurang lebih sama juga sampai dihitung sampai live birth rate jadi dibandingkan antara yang oral visogestone dan Micrones Vaginal Bocasterone. Dan terakhir sebagai tambahan sebetulnya kalau kita hitung-hitung betul maka sebetulnya kalau kita menggunakan dosis rekomendasi maka sebetulnya ada keuntungan ekonomi yang bisa dipakai oleh pasien karena dengan total yang lebih rendah. Ini mungkin yang sebagai simpulan akhir juga mungkin tidak lupa untuk kita kembali lagi seringkali kita masih menggunakan mohon maaf, saya menggunakan beberapa penggunaan apogasterone yang dengan antri androgenik yang masih kuat atau yang bersifat malah androgenik yang tentunya masih tidak menguntungkan untuk pasien jadi sebaiknya kita menggunakan sesuai dengan anjuran dari VRI. Mungkin sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.